Intro Halo selamat pagi anak-anak semua Bagaimana kabarnya hari ini? Mister Arab, anak-anak dalam keadaan sehat ya semuanya Nah, hari ini kembali lagi bersama Mister Paul Kita akan belajar tematik Tema 7, Indahnya Keberagaman di Negeriku Subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku Pembelajaran 4 Nah, sebelumnya ada pun tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama, siswa dapat menemukan informasi baru dalam bacaan Yang kedua, siswa dapat mengetahui kegiatan ekonomi di bidang pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa Lalu yang ketiga, siswa mengetahui sikap toleransi terhadap keberagaman Yang pertama, informasi baru dalam bacaan Sebagai pengingat, setiap bacaan memuat informasi yang ingin disampaikan kepada pembacaan Informasi yang termuat dalam suatu bacaan dapat berupa informasi yang sudah diketahui Sebelumnya berkaitan dengan tema bacaan Ataupun informasi baru yang akan diketahui setelah membaca bacaan Untuk mengetahui informasi baru dalam bacaan Kamu harus membaca dengan cermat Dan sungguh-sungguh, kalimat demi kalimat dalam bacaan tersebut Nah, anak-anak, kalian dapat melihat di artikel dalam surat kabar atau majalah Baik cetak maupun elektronik Dengan tema keprograman budaya, sosial, ekonomi yang ada dalam kehidupan masyarakat Lalu selanjutnya, kegiatan ekonomi di bidang pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa Anak-anak sekalian, kalian harus bersyukur ya Karena telah hidup dan tinggal di wilayah Indonesia Negara ini dikarunai berbagai kelebihan Seperti tanah yang subur, dan kandungan mineral yang melimpah Salah satu potensi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat adalah kandungan mineral Nah, kandungan mineral yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang besar Nah, apa saja sih kegiatan pertambangan itu? Nah, yang pertama Kegiatan ekonomi di bidang pertambangan Kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara menggali, mengambil, dan mengolah sumber daya alam yang terdapat di dalam bumi Kegiatan pertambangan mencakup kegiatan eksplorasi dan eksplorasi Eksplorasi merupakan kegiatan pendidikan lapangan untuk memperoleh data dan informasi mengenai daerah yang akan dilakukan usaha pertambangan Setelah eksplorasi, dilakukan eksplorasi Eksplorasi adalah segala bentuk usaha pengambilan bahan tambang melalui penggalian bahan tambang Melalui penggalian atau pengambilan secara langsung Nah, anak-anak, Indonesia memiliki berbagai macam bahan tambang Pemanfaatan bahan tidak sama dengan pengolongannya Berdasarkan kepentingan bagi negara, tambang dibedakan sebagai berikut Yang pertama, tambang golong A Bahan tambang golongan A merupakan bahan tambang strategis yang sangat berpengaruh terhadap kepentingan negara Bahan tambang yang termasuk golongan A antara lain Minyak bumi, batu bara, besi, nikel, tima, dan uranium Lalu selanjutnya, bahan tambang golongan B Bahan tambang golongan B merupakan bahan tambang vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak Bahan tambang yang termasuk golongan B antara lain Selanjutnya, bahan tambang golongan C Bahan tambang golongan C merupakan bahan tambang yang digunakan untuk keperluan industri Bahan tambang yang termasuk golongan ini Antara lain, pasir, batu kali, batuan andesit, batuan kapur, batuan niat, dan gips Umumnya, penambangan bahan tambang golongan C diusahakan untuk penduduk setempat Selain digolongkan berdasarkan nilai kepentingannya Bagi negara, bahan tambang dibedakan menjadi Mi gas, minyak gas, dan non-mi gas, selain minyak dan gas Tambang mi gas meliputi minyak bumi dan gas alam Selanjutnya, tambang non-mi gas meliputi emas, perak, tembaga, batu bara, besi, nikel, tima, pasir, batu, dan tanah liat Nah, kehidupan masyarakat saat ini sangat bergantung pada pemanfaatan bahan tambang Meskipun demikian, barang tambang bersifat tidak dapat diperbarui Perlu sikap bijak dalam pemanfaatan barang tambang Agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan Selain itu, perlu dicari sumber alternatif untuk menggantikan sumber daya tambang yang makin habis Lalu yang kedua, kegiatan ekonomi di bidang industri Kegiatan industri merupakan usaha manusia untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi Kegiatan industri di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja Sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran atau jumlah orang-orang yang tidak bekerja Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan Industri dapat dibedakan menjadi industri besar Industri sedang Industri kecil Dan industri rumah tangga Lalu selanjutnya, kegiatan ekonomi di bidang perdagangan Perdagangan merupakan kegiatan manusia yang berkaitan dengan jual-beli Kegiatan perdagangan berperan dalam menyalurkan barang dari produsen ke konsumen Orang yang bekerja di bidang perdagangan disebut pedagang Kegiatan perdagangan muncul karena perbedaan potensi lingkungan Perbedaan potensi menyebabkan tidak semua barang kebutuhan dapat dihasilkan oleh masyarakat Nah, sebagai contoh, kamu memerlukan beras kan? Kamu tinggal di perkotaan yang tidak lagi terdapat sawah Kamu bisa mendapatkan beras dari toko sembako di daerahmu tanpa harus membelinya di desa Dan dalam kegiatan ini, toko sembako berfungsi sebagai penyalur beras dari daerah agaris ke daerahmu Lalu selanjutnya, kegiatan ekonomi di bidang jasa Kegiatan jasa tidak berkaitan dengan barang Kegiatan jasa menyediakan layanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya Usaha di bidang jasa membutuhkan kehalian dan keterampilan khusus Nah, sebagai contohnya Ayah akan membawa sepeda motornya yang rusak ke bengkel Nah, di sana ada montir bengkel menyediakan layanan perbaikan sepeda motor Nah, montir itu merupakan contoh orang yang bekerja di bidang jasa Nah, selanjutnya, sikap toleransi terhadap keberagaman Toleransi berasal dari bahasa latin Tolerare, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka Yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia Bersikap toleransi berarti bersikap sabar Menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat Berikut, bentuk sikap toleransi terhadap keberagaman Suku, budaya, agama, ras, dan gender Gender itu jenis kelamin Yang pertama, toleransi dalam keberagaman agama Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Khususnya Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing Dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Sikap toleransi antarumat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan sebagai berikut Yang pertama, tidak menghina agama yang diyakinin orang lain Tidak memaksa agama kepada orang lain Lalu, menghormati agama yang diyakini orang lain Beribadat dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut Hormat menghormati dan saling bekerjasama antarumat beragama Lalu, memberikan kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadat Dan, menjaga kerukunan antarumat beragama Interaksi umat beragama dan beragama dengan pemerintah Lalu, selanjutnya Toleransi dalam keberagaman suku dan ras Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras Nah, tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain Ciri suku bangsa yang didasarkan oleh ciri fisik disebut dengan ras Jadi, setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing Oleh karena itu, tercipta keragaman ras Sikap toleran dalam keberagaman suku dan ras Dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun Tanpa membedakan suku dan ras manapun Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabak setiap manusia Dengan mengembang semangat persaudaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Dalam pergaulan sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari Kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain Yang ketiga Toleransi dalam keberagaman sosial budaya Nah, Indonesia terdiri atas berbagai daerah Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia Yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri-sendiri Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keberagaman sosial budaya Keberagaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia Yang tidak ternilai harganya dan warisannya oleh nenek moyang Kita dari zaman dahulu Kita sebagai generasi penerus bangsa Hendaknya senantiasnya menghormati Melestarikan dan mengembangkan Berbagai bentuk warisan sosial dan budaya di Indonesia Tentu saja dengan sikap toleran Demi mempertahankan keaneh ragaman sosial budaya Dalam bentuk tindakan sebagai berikut Yang pertama Bangga terhadap kebudayaan dalam negeri Lalu Menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia Selanjutnya Mengetahui dan selalu mencari informasi Keaneh ragaman budaya bangsa Indonesia Lalu Menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial Dan adat istiadatnya Yang E Menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain Lalu Mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa Sesuai minat dan kesenangannya Dan yang terakhir Melestarikan dan mengembangkan Berbagai jenis seni tradisional Seperti seni tari Seni musik Dan seni pertunjukan Lalu yang keempat Toleransi dalam keragaman gender Atau jenis kelamin Dan Mengembangkan Kesetaraan gender Tuhan telah menciptakan manusia Dalam dua jenis Yaitu laki-laki dan perempuan Setiap orang Hendaknya memiliki Kesadaran gender Yaitu kesadaran atas Konsep yang meletakkan Kedudukan fungsi Dan peran antar laki-laki dan perempuan Dalam masyarakat sejajar Laki-laki dan perempuan Dapat bekerjasama Dalam melakukan Pembangunan nasional Dan menciptakan Harmoni sosial Nah Sebagai contohnya Laki-laki dan perempuan Dapat mengambil peran Yang berguna Bagi sesama manusia lainnya Ada pun sikap Yang dapat Dikembangkan Dalam menghormati Keberagaman gender Adalah sebagai berikut Tidak membeda-bedakan Laki-laki dan perempuan Dalam berteman Yang selanjutnya Memberikan hak yang sama Antara laki-laki dan perempuan Seperti contohnya itu Perempuan juga bisa Menjadi ketua kelas Seperti Halnya laki-laki Menjadi ketua kelas Lalu yang ketiga Tolong menolong Tanpa membedakan Jenis kelaminnya Nah Sekian untuk hari ini Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Tetap jaga kesehatan Dan tetap semangat belajar Sampai jumpa Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya